Halo assalamualaikum apa kabar semuanya nih ketemu lagi sama ibu ya nih hari ini ibu mau bikin pare sama ikan asin yang kecil-kecil seperti ini tuh ibu ikan asinnya ya ini enak banget ikan asin udang kecil-kecil ya nih bahan-bahannya ada pare satu ada bawang putih 6 sihung ada cabai hijau tiga biji ada tomat satu ada bawang merah satu nih sekarang mau dibikin diiris kecil-kecil dulu parenya udah deh gitu udah diirisin mau digoreng ya potong jadi dua nanti dibelak ini parenya masih kecil ibu enakin dibalak digoreng yang tipis-tipis ya nanti udah dikiris yang kecil-kecil dikasih garam sebentar di gerendam garam dulu yang nggak direndam juga nggak apa-apa ini emang enak buat lalap buat oseng-oseng dikasih garam satu sendok dikasih air satu gelas nanti di aduk-aduk sampai rata udah diaduk-aduk sampai rata nanti biarin dulu sekentak udah dibiarin 5 menit gitu ntar mau digoreng sampai kering nanti di oseng-oseng sekarang udah layu itu parenya udah pokoknya udah layu gitu ya nanti udah layu ini udah sampai dibilas itu tadi beberapa kali nanti peres mau digoreng terus mau digoreng nanti biar main minyaknya panas terus lah terus sampai habis sampai nggak ada airnya sekarang mau digoreng kasih minyak-minyak secukupnya aja ibu udah dikasih minyak biar panas dulu nanti dimasukin ibu minyaknya udah panas sekarang mau dimasukin ya nanti sampai kering ya ibu udah kuning baru diangkat biar dulu kering sampai kuning ibu nanti sekarang udah kering dan udah layu sekarang mau diangkat ya ini udah keringnya kayak begini ibu ini udah enak udah udah kering nah ibu masukin bawang posisi biar tinggi ibu sekarang udah kuning minyaknya sekarang mau masukin kemudian udangnya ya ya kecil-kecil ini biar agak masuk gitu ya ini sudah panas diangkat ini kan kalau diangkat ini ini udah kuning sampai makasih ya diangkat tinggalkan Hai wangi bumbu dan lemparu masuknya untuk romannya sama cabainya biar mati dulu mempati kaki kucingnya biar kucingnya kalau jadi kaki apa garang itu pandai nomboknya biar enak gitu ini dibiarkan dulu biar mati nih ibu ibu udangnya ikan asingnya udah mati masukin pariknya diaduk hingga rata terus dikasih bumbu ada cabai merah bubuk ada kunyit ada jinomoto ada garang lalu masukin semuanya diaduk lagi hingga merata bumbunya ibu udangnya sama parik udah ready insya Allah sampai jumpa insya Allah nanti ketemu lagi Never I dont know Oh selamat menikmati